Kita bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur pasangan Andra Soni dan Dim Jati siang ini dijadwalkan mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Banten untuk mengetahui suasana terbaru Sudadarama Ditya Domas di titik tempat berkumpulnya para relawan desa Rang Banten. Rama silahkan dengan laporannya. Siap-siang, saya lah di kawasan Banten, saat ini kini klub Banten, jadi hari terakhir untuk pendaftaran di KPU Banten. Sementara ini adalah yang akan mendaftar hari ini Andra Soni dan Dim Jati yang didukung oleh 10 partai politik, 8 partai terlemen. Nanti pada pukul 13.00 waktu disabat Andra Soni akan menuju ke kawasan kantor kapil dan saat ini kondisinya di titik kumpul yaitu di rumah aspirasi Desmond Maesa sangat ramai kondisinya dimana ada ribuan pendukung dan simpatisannya nanti akan mengawal Andra Soni dan Dim Jati untuk menuju ke kantor KPU Provinsi Banten. Sementara untuk pengamanan sendiri kami juga tadi memantau di kantor KPU Banten ada sekitar 200 personil keamanan yang disiapkan oleh pihak Holda Banten untuk mengawal di pengamanan di kawasan kantor KPU Banten. Di sisi lain kami juga tadi melihat bagaimana untuk persiapan paspon lain yaitu Ayrin Rahmidiari dan Ade yang kami sudah mendaftarkan diri. Ayrin dan Ade hari ini menjalani tes kesehatan di salah satu rumah sakit di kota Serang dan di sisi lain kami juga memantau terkait dengan adanya field group di kawasan Jawa Timur yang ternyata hari ini juga akan dilakukan pendaftaran untuk dua paspon di Rispari dan Gusang sementara ada paspon lain yang didukung oleh PKB adalah Luluk dan Lukman yang hari ini juga akan mendaftar pada Soein Antti. Dan sebelumnya untuk Pilgub Jatim sudah ada Hoviva Indar Parawansa dan juga Emil Dadak, petahana yang juga lebih dulu mendaftar pada kemarin hari dan didukung oleh 15 partai kemarin Hoviva dikirap dengan kereta budaya, kereta rencara dan hari ini rencana Hoviva dan Emil Dadak akan melakukan tes kesehatan di rumah sakit Dr. Sutobo, Surabaya agar menjalani tes kesehatan untuk perisahan selama dua hari dan nanti pada tanggal 2 September hasilnya keluar. Ini yang menjadi kontestasi hari terakhir untuk pendaftaran di Pilgub di beberapa daerah termasuk di Banten kami akan terus memantau bagaimana kondisi di Banten khususnya di titik kami laporkan yaitu Antra Tony dan Dim Yati yang nanti siang akan berangkat menuju ke kantor KPU Banten dan kami akan terus mengawal bagaimana sampai hari terakhir dan sampai malam nanti pada pukul 2.00 waktu Nisa Barat untuk waktu terakhir pendaftaran Pilgub 2024 Sekarang demikian dari Banten kembali ke studio Rama Domas melaporkan dari Serang, Banten